Ini kami umumkan juga, burung nembak, dasyat, itu tidak menjamin juara. Karena kita tetap larinya, semualah, saya rasa semua I.O. itu pakemnya satu, irama lagu. Ngerol, yang dimaksud ngerol, burung ngerol itu yang dimaksud ngerol itu sambung-menyambung dari burung-burung kecil ke besar, nembak, itu sambung-menyambung satu kesatuan. Itu dinilai menyeluruh. Tapi kalau misalnya nembak, suara apapun yang diadopsi, berhenti ya. Dia ada roding, ada jeda, lama juga gitu. Kemudian ngulang lagi seperti itu. Itu tidak menjamin juara, malahan nominasi pun kemungkinan besar tidak masuk. Kecuali tidak ada pembanding pada saat itu. Ya, tidak ada lawan, ya menghargai dasyatnya, menghargai tembakannya, mungkin dikasih nominasi. Tapi untuk juara, rasa-rasanya berat. Itu satu. Kedua, sebaliknya, burung kerja. Ya, ini banyak sekali burung kerja yang ngukuk-nguk sampai nungging-nungging. Istilah sekarang itu, ya, gaya masa kini lah ya, paruh sampai ke bawah ya. Itu juga tidak menjamin. Karena kita penonton melihatnya, wah keren itu gayanya, hebat nungging-nungging itu. Terus kerja lagi burung. Yang tahu itu juri di dalam lapangan dia volumenya bagaimana. Kadang-kadang paruh nggak buka, kadang-kadang kosong, ngeplos. Ya, itu tidak menjamin juara. Kita lihat pembandingnya lagi. Kalau yang paruhnya buka, volume itu kan berpera di situ. Ada pengaruh, ya, manggil-manggil juri, tembakannya seperti apa, kualitas burungnya seperti apa. Itu dibandingkan. Jadi tidak menjamin burung kerja itu juara satu. Karena kita nomor satu irama, bukan durasi. Durasi kerja itu, sekarang kan dengan akal-akal segala macam, burung bisa kerja luar biasa. Zaman sekarang, beda sama dulu. Zaman sekarang tuh banyak sekali murai batu, waduh gila, muda, burung muda aja bisa kerjanya luar biasa. Ya, karena kemajuan, perawatan, dan sebagainya, gitu. Kemudian perkembangan, penangkaran juga, gitu. Nah, itulah kurang lebih jadi mohon pengertiannya. Bila mana ada masukan dari kelemahan dari sistem kami, ataupun dari Pakem, Ya, silakan mengkoreksi ke saya langsung, atau istilahnya ngasih masukan, kita welcome. Karena biar bagaimanapun, dari peserta untuk peserta, kembali lagi ke peserta. Ya, satu aja, himbauan, sekarang konsep kita sudah ada yang 16 gantangan, 25 gantangan, maksimal 36 peserta sudah di dalam, transparan, apapun transparan, Tolong dibantu kerjasama, agar situasi di lapangan tertib, terkendali, tidak teriak-teriak. Dan satu hal, mohon legowo bagi burung yang kalah. Karena burung bukan mesin, ya. Hari ini bisa juara hebat, minggu depannya belum tentu. Ini harus disadari oleh pemain burung. Tidak bisa lah, istilahnya, disamakan dengan mesin. Kadang-kadang ada burung yang seperti itu. Dua minggu, tiga minggu, berturut-turut stabil. Tapi satu saat musuhnya seperti apa? Kalau lawannya kebakti itu nggak ketemu, tiba-tiba muncul burung hebat, gitu kan. Nah, ketemulah burung-burung muncul burung hebat, atau Ada burung-burung kualitas hebat yang di luar Prediksi, itu kemungkinan seperti itu akan terjadi. Jadi jangan-jangan terlalu berharap burung itu bisa juara terus-menerus. Lawannya harus dilihat juga, situasinya harus dilihat, kondisi burung juga harus dilihat. Karena burung itu bukan mesin. Setiap hari, atau setiap minggu, itu selalu harus dituntut kinerjanya sama. Lapangan berbeda, lawannya berbeda, eventnya berbeda, ya kan gitu. Jarak juga berbeda, nah itu yang harus kita mengerti lah. Itu aja.